Pemirsa seorang pengendara remaja berusia 14 tahun di Palangkaraya, Kalimantan Tengah selamat dari kecelakaan maut setelah motor yang dikendarainya terbelah dua ditabrak dari arah belakang oleh sebuah mobil pickup. Polisik ini tengah mengejar pengemudi mobil pickup yang kabur usai kejadian. Kecelakaan melibatkan kendaraan bermotor dengan sebuah mobil pickup terjadi di Jalan Cilik Rewood, Kilometer 5, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Akibat peristiwa ini, motor korban mengalami rusak parah dan terbelah menjadi dua bagian, sementara pengendaranya seorang remaja berusia 14 tahun selamat dan hanya mengalami luka lecet. Dari hasil olah TKP polisi, kecelakaan berawal saat korban berkendara di Jalan Cilik Rewood, Palangkaraya dari arah kecamatan Bukit Batu, Tangkiling, mendak berbelok ke Jalan Bakut dan telah menghidupkan lampu isyarat atau sein sebelah kanan. Ketika berhenti sambil menunggu kendaraan lewat, tiba-tiba searah dari arah belakang melintas mobil pickup dan menabrak belakang motor korban hingga korban terpental. Bukannya berhenti setelah menabrak motor korban, pengemudi mobil pickup justru tancap gas dan motor korban sempat terseret di bawah mobil hingga terbelah menjadi dua bagian dan pickup kabur meninggalkan lokasi. Diperkirakan atau diduga mobil pickup bertabrakan dengan sepeda motor di bagian belakangnya, sehingga sepeda motor tersebut terpental terbawa oleh mobil tersebut. Nah kemudian untuk pengendarannya sendiri, ya Alhamdulillah ngalami luka-luka lecat sedikit saja dan sekarang sudah di rumah. Kasus kecelakaan ini telah ditangani petugas unit lakang lantas Polresta Palangkaraya dengan mengamankan kendaraan korban dan mengejar pengemudi mobil pickup yang melarikan diri. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, INews, Peloporkan.